Kalau yang mau kredit juga bisa lho, jadi gak harus beli cash Kalau kredit di tempat kita juga bisa Cuman kita masih pake bank pembiayaan Jadi harus nanti ke bank terdekat atau ke leasing terdekat Nah nanti tinggal hubungin aja lah nomor whatsapp yang ada di deskripsi Untuk keterangan lebih jelas mengenai bagaimana kredit mobil seperti ini gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept Salam Dua Pintu Mas, mau beli apa mas? Halo, harapan adalah harapan Harapan gak jual Semangat, semangat gak ada semangat? Semangat ada, kalau semangat saya jual Saya jual situ beli Ini kan kita mau bahas mengenai mobil yang fungsional banget Tapi kayaknya enaknya saya turun lho Ya karena mobil seperti ini sebenarnya fungsional Pastinya buat orang-orang yang para pedagang Nah ini untuk boxnya sendiri kan dia pake Box aluminium, full aluminium Terus juga bawah ini pake bukaan seperti ini lho Nah ini kalau misalnya kurang lebar bisa dibuka kesini Nah gitu kan ini bisa buat tempat duduk meja seperti ini Wah asik Nah yang namanya juga jualan ya Ngomong-ngomong kita juga jualan ini Nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Kalau masalah box ini Dia pake karuseri apa ya? Antikaraya ini Antikaraya ya? Oh iya Berarti di pintu sana ya? Ini ada di atas Oh iya Ini pakenya yang antikaraya Ini yang boxnya cukup bagus Jadi kalau untuk bukaan samping ini udah pake hidrolis Nggak perlu dibuka di cagak itu nggak Nah ini hidrolis Nah ini nutupnya juga tinggal Nah ini hidrolis set gitu Nggak usah Nggak usah di cagak-cagak lagi gitu kan Nah Ini untuk unitnya sendiri Kita di tepi jalan suaranya masuk nggak? Yang penting kedengeran ya Unitnya ini kita ada carry futura Tahun 2011 Asli pick up box 2011 Mesinya G15A Sudah injeksi tentunya Warna asli putih sama silver Seperti ini Kemudian ini untuk STNK RM Asli banjar negara Untuk pajaknya sendiri Hidup Bulan 10 sampai 2023 Mendatang Kemudian pajaknya ini lumayan lor Nah ini tahun kemarin ini dipajakin 1 juta setengah Untuk Kir juga hidup Nah mengenai kondisi mobil Nanti kita akan cek sama-sama ya Soalnya kan Nggak cuma kita Nggak cuma jualan box Tapi ini kan Mobil carry futura Gitu Carry futura Box Terus kalau misal Bosan Mau pakai box Mau diganti bug juga bisa lor Oh iya Tapi rubah surat-surat ya Ya paling rubah surat-surat gitu Jadi Kalau buat teman-teman yang mikir Wah Kayaknya rubah surat-surat susah Nggak terlalu susah Semuanya Semuanya gampang lor Yang penting ada Ada duitnya Ada duitnya Ini dirubah Ini dijual Diganti Bug Terus surat-suratnya ganti Pickup Kisaran angka 7 jutaan Kemarin saya pernah Kemarin saya pernah Ganti dari box Ketak jual Jadi pickup Itu sekitar Dana 7 juta 7 setengah Itu sudah sama surat-suratnya Ya mungkin tergantung Beda wilayah Beda Beda inilah ya Nah Mengenai kondisinya Bagaimana Sekarang kita cek dari Sasis Bodi Mesin Kaki-kaki Dan yang lain-lain Cuman sebenernya kan Unit ini Ini tutup aja Apa ya Jadi Banyak yang Itu Karena kita di tepi jalan Mencuri perhatian Suruh temen Ya Yang dibuka Yang belakang aja Ini gak apa-apa Atau mau review Boxnya dulu Ini ngomong di belakang ya Boxnya Masih bagus Anti bocor Untuk bawahnya Ini masih pake Plat seperti ini Aslinya juga Seperti ini Ini kalau mau lebih Rapi Ini dikasih Triplek Atau gak Yang apa Karet-karet Itu belikan ada Ya ya Nah Kalau untuk boxnya Ini masih bagus Gak ada kempot Masih keren Masih cakep Sekarang kita cek unit Untuk Apa bagian Bodi-bodi Depan Bodi depan Kalau ban-ban Keempat-empatnya Masih tebelur Ban itu Keempat-empatnya Masih bagus nih Itu belakang juga Masih bagus Pakainya velg Kaleng Ori Sasis ya Oke Untuk sasis Sasisnya masih bagus nih Nah sasisnya masih terlihat Jelas Sambungan Ori pabrik Nitik pabriknya Juga masih kelihatan Bagus Sampai Belakang Gitu Terus ini Ya Terus Katalisnya masih ada Gardannya itu Garden Sorry Apa Persneleng Gearbox Gearboxnya itu juga Tidak ada bocor Masih rapi Masih bagus Garden juga Tidak dengung Persnelen juga aman Nanti kita cobalah Nanti kita bawa Tidak apa-apa Oke Kita bawa Test drive ya Ya test drive Yang jelas ini Kalau untuk box Masih bagus Keseluruhan Kalau untuk Pilar seperti ini Sama pintu Sama bagian depan Ini semuanya Masih ngaleng Bodinya masih bagus Masih ngaleng nih Nah kurang nyari ngapet coba Masih ngaleng Terus kemudian Ini talang-talang Masih bagus Nah talangnya Belum naik dempul Tidak naik dempul Nitik-nitik di talang Seperti ini Juga masih Kelihatan jelas Untuk totok depan Bagian kiri Sampai ke kanan Pemper Juga masih ngaleng Mobil ini masih Satnya full Masih ori Tidak ada yang naik dempul Jadi ini masih Masih bagus lah Kalau mau lebih menggilap Tapi ini Sebenarnya kan kotor Nah kalau lebih menggilap Kita poles Dan tempat kita kan Punya polesan juga Ini kan di markas ya Bisa kan kita di markas Kalau poles tempat kita Berapa dulu Untuk pickup 250 ribu Nah 250 ribu Meliputi Bodi Mesin Salsis Interior Semuanya Udah 250 Kalau yang mobil-mobil Kayak kelas MPV itu kayak sedan Avanza itu Sekitar 500 Sampai 1000 Sampai 100 juta lah Nah 1 juta Tapi rata-rata 500 Oh iya Ya itu untuk body Interior Mesin Terus Ya pokoknya semua Kalau grill-grill juga ini Masih kenceng Masih bagus Lampu Lampu masih Stanley Kanan-kiri Kanan-kiri masih Orisinil Stanley Kondisinya seperti ini Masih bagus Cukupan bagus Ada retak dikit Bagian sini Untuk lampu Kalau yang sebelah Kiri saya Ini masih utuh Masih bagus Talang-talang juga Untuk yang bagian kanan Ini masih bagus Pilar Pintu semuanya Masih ngaleng Jadi mobil ini Non-dempul Jaminan lor Terus Kita buka interior ya Pintu juga masih utuh Siliran seperti ini Gak ada Bekas Garapan Masih utuh Masih bagus Kalau door trim ini Udah diganti Orisinil Futura Gak seperti ini Yang bluedru Bluedru itu loh Nah Kalau ini udah diganti Untuk door trim Jok juga udah dilapis Lapisnya warna merah hitam Seperti ini Masih cukup rapi Masih Gemuk juga Gak kempes Terus kemudian Apa namanya Plafon juga masih rapi Ini PR Memang harus Kita salon Sebenernya PR Itu PR Bukan minus Kalau minus itu Dibenerin Masih keliatan Nah Kalau PR itu Kita Bersihin Jadi Ya selesai Gitu Terus Slebor ini Nah Slebor-slebor Seperti ini Ini juga Masih utuh Masih bagus Kalau Siliran bagian Slebor ini Juga masih utuh Terlihat bagus Terlihat jelas Nah ini Masih orisinil Utuh Lantai-lantai Juga masih bagus Seperti itu Kondisinya Insya Allah Kalau masalah Bodi Sasis Mobil ini Sudah Bahasa Orang kita Orang nguyaikh Orang nguyaikh Garingan Tinggal pakai Tinggal pakai Insya Allah Ini tinggal pakai Sekarang Sasis Bagian kanan Nah untuk Sasis bagian kanan Masih Rapi Masih bagus Ini orisinilnya Seperti ini Masih bagus Gak ada bekas garapan Tanknya juga mulus Gak ada kempot Dari sebelah kanan Ini gearbox juga bersih Gak ada netes oli Ruang carter juga aman Gak ada netes oli juga Nah untuk ban-ban Yang saya bilang tadi Ini ban belakang Juga tebel banget Masih Masih bagus Jadi masih Kayak baru Kurang lebih Seperti itu Untuk bodi Bug Bugnya seperti ini Untuk bagian belakang Nah ini yang kita bilang tadi Anti karaya Bugnya asli Anti karaya Ini yang bagus Nah anti karaya Seperti ini Bugnya Jaminan Jadi untuk mobil ini Insya Allah Dalam kondisi Bagus Dalam kondisi prima Sekarang kita cek mesin Ini untuk kondisi mesin Kita udah Buka joknya Sudah kelihatan ruang mesin Ruang mesin Agak kotor Tapi kering Yang jelas ini mobil Harus pastikan dulu Kalau kondisi mesinnya ini kering Gak ada Rembesan-rebesan oli Atau Apalagi oli netes Kalau oli netes udah Udah parah harus diganti Masalahnya Kalau mesin sampai kurang oli Itu biasanya efeknya terjadi Kausan dan Wah Nambah parah lor Bisa turun mesin Nah Bisa turun mesin Kalau dibiarin oli kurang Nah ini kan Tadi kita baru keluarin Dari garasi Terus kesini ya Nah ini olinya masih bagus Masih kuning Masih kelihatan gak di kamera Nah masih kuning Masih bagus Terus dia Ketinggiannya juga Bagus Gitu Karena harusnya kan Di titik atas ini Nah oli itu harusnya Di titik atas ini Maksimalnya disini Tapi karena sudah dipanasi Dia turun dikit Kalau dia masih dingin Dia di batas atas Olinya masih bagus Warnanya kuning kemasan Seperti itu Baru ya Ya olinya baru Gitu Karena kalau misal Warnanya sudah lain Dari itu Istilahnya Biasanya kan Kalau namanya oli mesin Sudah dipakai lama Itu hitam lor Tapi kalau Nemuin warna olinya Itu sudah coklat Coklat susu Nah itu tandanya Oli mesin Tersambur sama Air radiator Saya cek radiator Sebentar Kalau radiatornya Ini Dikit hangat Tadi kita panasi Nah Radiatornya masih Utuh Airnya Penuh Gitu Ini reservoir juga Masih Dalam batas Bagus Kalau untuk Pangkon Seperti ini Kanan dan kiri Itu masih Orisinil Masih bagus Gak ada bekas garapan Itu Masih Masih Bagus lah Masih nyaman Sekarang kita Starter aja ya Kita dengerin suaranya Suara mesin Maksudnya Ini injeksi Tanpa digas Itu langsung Cek greng Nah Suara mesinnya Halus Nah karena ini 2011 Ini masih Pake Udah pake RPM Sorry Udah pake RPM Nah Kalau digas Dia RPMnya Naik Ya Kalau ini Speedometer Kalau udah jalan Untuk Pengecekan Bensin Apa namanya Indikator bensin Sama indikator Suhu Ini masih Berfungsi Bagus Nah ini Saya geber Sampai RPM 3000 Suaranya Masih halus Jadi tetep halus Suaranya tetep adem Coba di cek Kenalpot lor Ada ngebul gak Yuk guys Kas ya Aman gak Aman Aman ya Masih netes air malah Oh masih netes air Berarti kalau netes air Seperti ini Tandanya Pembakarannya itu Sempurna Jadi masih bagus Tapi yang terpenting Adalah dari kenal Betul gak Gak seputih Gak ada Ya kalau gak seputih Itu tandanya Udah ring seher Udah kena Biasanya dari Apa namanya Oli mesin Itu yang ikut terbakar Harusnya kan gak ikut terbakar Ketahan sama ring seher Kalau ring seher Bocor Efeknya ngebul Kayak gitu Masuk ke mesin Nah efeknya seperti itu Sebenernya Kalau mobil ini kan Kita udah pernah review dulu ya Oh iya Ya kita pernah review Sekitar satu bulan yang lalu Di rumah pemiliknya langsung ya Nah di rumah pemiliknya langsung Tapi pada saat itu Kita gak bisa ngecek mesin Kita gak bisa ngecek Apa namanya Buka box-box seperti ini Karena tempatnya terbatas Karena tempatnya terbatas Yang punya juga belum pulang Nah Walhasil Satu bulan kemudian Mobil ini Masuk garasi kita Nah akhirnya Hari ini kita jual Dan Istilahnya Kalau yang mau kredit Juga bisa loh Jadi gak harus beli cash Kalau kredit di tempat kita Juga bisa Cuman kita masih Pakai bank pembiayaan Jadi harus nanti Ke bank terdekat Atau ke leasing terdekat Nah nanti Tinggal Nanti Hubungin aja lah Nomor whatsapp yang ada di deskripsi Untuk keterangan lebih jelas Mengenai bagaimana Kredit mobil Seperti ini Apa buat kaki-kaki Kita kan lagi jalan nih Sekalian dicoba Untuk setir ini Gak ada kocak Gak ada goyang Aman Gak ada speleng Intinya seperti itu Kalau untuk setir aman Speedometer juga jalan Terus Panel-panel semuanya Berfungsi normal Kalau Untuk persneleng itu Masuk satu Dua Tiga Empat Lima Lancar Gak ada masalah Mundur juga oke Gak masalah Yang jelas Persneleng dalam kondisi bagus Gearboxnya juga gak bunyi Untuk kopling ini Dinjek juga gak bunyi Biarnya kalau Ya kalau dinjek bunyi itu Drek lacher lor Nah Jadi Untuk Kopling Persneleng Sama Gardan Aman gak bunyi Mesin juga enak Masih halus Nah kalau mungkin Juga hari ini Ada yang saya yang Kurang jelas Yang perlu saya sampaikan juga Nanti bisa hubungi Via Whatsapp aja Nanti ngobrol sama mas Fuad lah Lebih jelas tentang Mobil ini Oke Perlu lebih gitu ya Ya Mohon maaf atas segala kekurangan Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya Alhamdulillah Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.